Hai nah ini ada lagi nih guys yang bertanya bank mau tanya kalau misalkan kita pinjam uang di bank 2 triliun terus uangnya kita belikan lagi banknya gimana bagus gak eh ya kalau itu halo Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai apa kabar guys semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Oh ya guys hari ini saya mau cerita tentang seorang bapak-bapak yang pulih banget guys pulih banget ya jadi suatu hari bapak-bapak ini diajak oleh anak-anaknya untuk naik helikopter helikopter guys awalnya bapak ini menolak nih guys karena kalau naik helikopter ini harus bayar jadi bapak ini enggak mau nih guys keluarkan uangnya naik helikopter harus bayar jadi bapak-bapak ini enggak mau nih guys oleh karena ia sayang kepada anaknya dan pada akhirnya bapak ini menyetujui keinginan anaknya nah setelah sampai di lokasi helikopter maka pilotnya bilang guys kalau naik helikopter itu kata pilot kalau bapak tidak berbicara sepatah katapun akan saya beri seribu dolar Wow pengen kan mantap setelah menyetujui perjanjian tersebut dan akhirnya helikopter pun terbang dengan cara menyetujui perjanjian tersebut dan akhirnya menyetujui perjanjian tersebut dan akhirnya sampai di atas ya bapak ini tidak berbicara sepatah katapun guys diam hanya mengikuti sejata ya sudah turun terus pilotnya bilang pada bapak tadi wah bapak sangat luar biasa tidak berbicara sepatah katapun terus bapak ini menjawab sebenarnya tadi saya mau berbicara Pak tanya seperti emang bapak mau bicara apa jawabnya bapaknya lagi tadi anak saya jatuh Pak Wah gitu guys akibat peliknya ya nggak mau keluar uang nggak mau sekali keluar uangnya akhirnya ya rela anaknya jatuh ingat guys uang bisa dicari kalau nyawa gimana bisa nggak dicari bisa kan nah hikmah daripada kita diberitakan guys bahwa kita jangan terlalu pelik guys dalam kehidupan ini ada saatnya kita harus meneluarkan uang guys ya ada saat kita harus meneluarkan uang baik itu untuk anak kita ya untuk orang lain tetangga orang lain tetangga kita sana pemilih dan lain sebagainya dan itu tidak usah takut guys ya nggak usah takut membantu guys ya intinya jangan sampai kita menjadi orang pelik uangnya uang bisa dicari kalau nyawa tidak bisa dicari ini guys nah ini adalah gini guys yang bertanya Bang mau tanya kalau misalkan kita pinjam uang di bank 2 triliun terus uangnya kita belikan lagi banknya gimana bagus nggak eh ya kalau itu jenius jenius sekali bagus deh ide yang bagus kok aku nggak ketikurannya seperti itu luar biasa jenius Ayo kita coba guys hai 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 you